Halo para pecinta Battle True The Heavens, dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Wih lah, masih lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini melesat ke kabut abu-abu dengan dipenuhi kegilaan. Xiaoyan melakukan pembantaian setelah Xiaoyan menelan 10 pil energi iblis. Di dalam periode waktu ini, Xiaoyan telah menghabisi sekitar 10 orang dan Xiaoyan semakin bersemangat. Melihat kebrutalan Xiaoyan, Permaisuri pada saat ini tersenyum dan sosoknya tampak benar-benar sangat menyukai Xiaoyan. Cementara itu di sisi lain, pada akhirnya Xiaoyan berhadapan dengan seorang langkah kedua keabadian. Ada beberapa sosok yang tergeletak di sekelilingnya dan sosok tersebut seketika menulai ke arah Xiaoyan yang baru saja sampai. Sosok tersebut pun segera berkata bahwa tampaknya seorang dogat sedang mencari kematian. Begitu selesai berbicara, sebuah pukulan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera mulai meraung ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan pun menyusut dan 10 vil orijin ki seketika muncul kembali di telapak tangan Xiaoyan. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan melemparkannya tanpa henti ke dalam mulutnya. Sesaat kemudian, seteguk kabut merah segera keluar dari mulut Xiaoyan. Begitu Xiaoyan menatap ke arah langkah kedua keabadian, tidak ada rasa takut di mata Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini mengencangkan tinjunya dan Xiaoyan berniat untuk beradu tinju dengan sosok tersebut. Melihat hal ini, sosok tersebut pun seketika meledek bahwa ini sangat menarik. Ia ingin melihat bagaimanakah seorang dogat bisa bersaing dengan makhluk keabadian. Begitu selesai berbicara, fondasi ratusan juta orijin ki pada saat ini melonjak dari sosok tersebut. Pukulan yang dilesatkan oleh sosok ini benar-benar sangat kuat dan cukup untuk menghancurkan seorang dogat biasa. Si pria pada saat ini tersenyum dengan penuh percaya diri karena setidaknya itulah yang pada saat ini ia fikirkan. Sementara itu, mata Xiaoyan dipenuhi dengan kegilaan seolah-olah Xiaoyan telah kehilangan akal sehatnya. Xiaoyan telah melahap sekitar 50 pil energi yang telah diperoleh oleh Xiaoyan. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan energi iblis. Xiaoyan pun seketika menggeretakan giginya dan Xiaoyan seketika melonjakan kekuatannya. Kekuatan spiritual keadaan di kekuatan enam keinginan seketika digabungkan oleh Xiaoyan. Ditambah dengan orijin ki milik Xiaoyan dan berkas 10 api iblis, Xiaoyan pada saat ini melesat. Xiaoyan mengeluarkan teknik tujuh tinjuk mengejutkan dan Xiaoyan pada saat ini menyapu lurus. Pukulannya benar-benar mendominasi tanpa adanya gerakan yang mewah. Kedua tinjuk pada akhirnya bertabrakan dengan keras dan ekspresi keduanya tampak dipenuhi dengan percaya diri. Namun saat berikutnya, begitu energi destruktif meledak di antara kedua tinjuk. Tinjuk Xiaoyan hanya bertahan sesaat sebelum akhirnya tubuh Xiaoyan terlempar mundur. Seteguk besar darah keluar dari mulut Xiaoyan dan seluruh kerangka tubuh Xiaoyan benar-benar hancur. Organ dalam pada saat ini juga benar-benar berantakan. Kekuatan tinjuk dari seorang tingkat keabadian benar-benar di luar imajinasi dari Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini gemetar dan bahkan Xiaoyan tidak bisa berdiri dengan tegak. Sementara itu si pria pada saat ini meledek bahwa bocah ini cukup bagus. Ia masih memiliki tubuh yang utuh meskipun telah menerima pukulan kuat darinya. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tertawa dingin dan bersama dengan hal tersebut api hitam di tubuh Xiaoyan mulai melonjak. Vitalitas yang agung pada saat ini menyapu dari sekeliling termasuk vitalitas dari langkah kedua keabadian. Xiaoyan yang terluka dengan sangat parah pada saat ini seketika mengembalikan vitalitasnya. Tulang yang patah mengeluarkan bunyi klik dan benar-benar kembali ke posisinya semula. Xiaoyan pun perlahan-lahan kembali berdiri dengan tegak. Xiaoyan mengangkat kelapanya dan Xiaoyan kembali dipenuhi dengan kegilaan. Tubuh Xiaoyan kembali bergerak dengan sayap dewa bela diri yang muncul dalam sekejap. Xiaoyan segera melesat ke arah si pria dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat brutal. Sepertinya meskipun pukulan tadi telah menghancurkan Xiaoyan, hal tersebut tidak membuat Xiaoyan mundur dan malah membuat Xiaoyan berjuang lebih keras. Ini merupakan pertarungan yang mustahil untuk dimenangkan, tetapi Xiaoyan pada saat ini tampak dipenuhi dengan kepercayaan diri. Mata si pria itu pun menjadi semakin suram melihat Xiaoyan yang kembali bergegas. Merupakan sebuah keajaiban bahwa Xiaoyan dapat bertahan hidup di bawah tinju dari si pria. Ia juga tidak menyangka bahwa Xiaoyan masih belum menyerah dan tidak berniat untuk melarikan diri. Yang lebih mencengangkan lagi, Xiaoyan pada saat ini masih terus berjuang untuk berhadapan dengan si pria. Si pria juga pada saat ini memiliki mata yang jernih dan terlihat jelas bahwa ia tidak memilih untuk menelampir energi dengan gegabah. Sosoknya tampak sangat waspada terhadap energi iblis ini. Setelah ia melihat penampilan gila Xiaoyan, pria itu juga pada saat ini menjadi semakin waspada. Sosoknya bergumam bahwa energi iblis seperti ini bisa membuat orang benar-benar kehilangan akal. Sungguh sangat konyol bahwa seorang dogat benar-benar berani melawan keabadian. Si pria pun seketika menggeretakan giginya dan sosoknya segera meningkatkan kekuatan ketika melesatkan tinju ke arah Xiaoyan. Benturan pada saat ini kembali terjadi dan saat berikutnya ketika Xiaoyan bertambrakan, akhir ceritanya masih sama dengan sosok Xiaoyan yang kembali melesat mundur. Xiaoyan kembali dihancurkan oleh pukulan dari langkah kedua keabadian dan Xiaoyan pada saat ini kembali tergeletak. Sosok Xiaoyan juga kembali terbungkus oleh api hitam sementara si pria pada saat ini menyipitkan matanya. Sosoknya segera berkata bahwa mari mereka mengakhiri permasalahan ini. Si pria menggeretakan giginya karena iya benar-benar gagal menghabisi Xiaoyan secara langsung dalam dua pertempuran berturut-turut. Sosoknya pada saat ini melesat dan menyadari hal tersebut. Kulit kelapa Xiaoyan pada saat ini terasa mati rasa. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya bahwa kesenjangan mereka masih terlalu besar. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum pahit dan pada saat ini hanya bisa menatap ke arah sosok yang benar-benar mendekat dengan tinjunya. Namun sesaat kemudian sesosok mengembun di belakang Xiaoyan sebelum akhirnya bergabung dengan Xiaoyan. Hanya dalam sekejap mata keduanya pada saat ini bergabung dan energi Xiaoyan seketika melonjak. Bahkan pria yang melesat ke arah Xiaoyan juga tidak menyadarinya dan sosoknya hanya melihat adanya sayap bela diri yang pada saat ini melesat. Xiaoyan juga kembali pulih dalam sekejap dan melihat penampilan aneh ini si pria menggeretakan gigi. Sebuah cambuk pada akhirnya segera mulai muncul di telapak tangan sosok tersebut. Cambuk ini diayunkan langsung ke arah Xiaoyan dan cambuk ini mengeluarkan aura yang sangat kuat. Cambuk ini pun melesat dalam sekejap mata dan begitu hendak mengenai targetnya. Cambuk ini tidak mengenai apapun karena sosok Xiaoyan telah menghilang. Xiaoyan selamat dari cambuknya dan bersamaan dengan sal tersebut. Pria ini seketika merasakan angin bertiup di wajahnya dan pupil matanya menyusut. Sosoknya tiba-tiba berbalik mengangkat tangan dan menggunakan kekuatan keabadian untuk memadatkan perisai cahaya. Sesaat kemudian sebuah cahaya dingin menyala tiba-tiba menghantam perisai cahaya si pria. Percikan api berterbangan kemana-mana dan tubuh si pria pada saat ini bergetar. Sesaat kemudian perisai benar-benar dihancurkan dan tubuh si pria terlempar mundur. Bersamaan dengan hal tersebut serangan yang ternyata dari Xiaoyan juga pada saat ini kembali meraung. Xiaoyan menggabungkan diri dengan klon pemakan jiwa tetapi Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan jahat dari jutaan jiwa. Xiaoyan hanya menggunakan hal tersebut untuk menopang suplai sayap dewa bela diri. Dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa mengeluarkan teknik bawaan dari sayap tersebut. Pada saat ini sayap dewa bela diri atau sayap dewa perang benar-benar bersinar dengan gila umas hitam. Sayap ini memberikan Xiaoyan kecepatan yang sangat cepat. Bilah tajam di ujung sayap ini juga benar-benar menyelimuti pria tersebut dengan gila-gilaan. Wajah si pria pun berubah drastis karena meskipun ia bereaksi sangat cepat. Salah satu lengannya pada saat ini masih terpotong oleh serangan Xiaoyan. Meskipun kekuatan pemulihan dari seorang keabadian sangat cepat tetapi si pria pada saat ini masih terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang dogat akan bisa menekannya hingga ke tahap ini. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera memegang pedang berat misterius. Cahaya merah kembali menyala di mata Xiaoyan. Xiaoyan juga sekali lagi mengeluarkan lebih dari belasan pil energi di telapak tangannya. Xiaoyan kembali memasukkan belasan pil ini ke dalam mulutnya dan mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, si pria pada akhirnya menyadari sesuatu. Sosoknya pada saat ini bergumam tampaknya bocah ini belum kehilangan akal sehatnya. Selain itu, ia juga sepertinya hanya menggunakan si pria sebagai sparring partner. Selain itu, ketika ia melihat sayap dewa bela diri emas hitam di belakang Xiaoyan dan kekuatan Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi semakin kuat, Pria ini tidak lagi berpikir bahwa Xiaoyan hanyalah seorang dogat bintang delapan. Si pria pun kembali bergumam bahwa orang ini tampaknya telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Ia khawatir kekuatan sejatinya juga merupakan keabadian. Selain itu, alasan mengapa ia tidak takut bukan hanya karena energi iblis. Tampaknya orang ini memang tidak pernah takut kepada si pria sedari awal. Bocah ini benar-benar memiliki keyakinan yang mutlak untuk bisa mengalahkan si pria. Memikirkan hal ini, si pria pun menggertakan gigi dan tidak ingin terlalu banyak berpikir. Sosoknya segera bergegas menuju ke kabut abu-abu dan berusaha untuk melarikan diri. Sosoknya tampaknya tidak ingin lagi berurusan dengan Xiaoyan yang gila. Melihat hal tersebut senyum tegas pada saat ini seketika muncul di wajah Xiaoyan. Belasan pil energi yang baru saja ditelan oleh Xiaoyan tidak hanya membuat mata Xiaoyan merah. Ada juga garis-garis merah yang pada saat ini menjalar dan muncul di separuh wajah Xiaoyan. Pada saat ini, energi iblis di tubuh Xiaoyan juga sudah sangat kuat. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini masih mempertahankan tingkat rasionalitasnya. Sosok Xiaoyan pun kembali melesat menuju ke arah si pria yang hendak melarikan diri. Melihat Xiaoyan yang semakin gila, pada saat ini permaisuri benar-benar terlihat tersepona. Xiaoyan telah menelan lebih dari 60 pil energi dan Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin gila. Permaisuri juga pada saat ini menyadari bahwa hal ini memang sesuatu yang diperlukan oleh Xiaoyan. Begitu Xiaoyan menelan energi iblis ini, selain dari energi iblis yang kuat, pil energi ini juga mengandung orijin ki yang berkelanjutan dan energi ini sangatlah murni. Hal itulah yang pada akhirnya mengharuskan Xiaoyan bertempur dengan gila-gilaan. Xiaoyan harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan keabadian ini. Selain itu, di dalam pertempuran ini tanpa disadari orijin ki Xiaoyan juga pada saat ini telah mencapai 450 juta. Hanya dalam waktu singkat, belasan pil energi ini telah meningkatkan fondasi Xiaoyan sebanyak puluhan juta. Sementara itu di sisi lain, dengan teknik 13 seni pembunuh dewa, serangan sengit Xiaoyan pada akhirnya benar-benar memukul mundur si pria. Sosoknya menjadi semakin aneh ketika ia menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini seolah-olah telah bangkit. Si pria melarikan diri dengan kecepatan tercepatnya. Namun tampaknya ia benar-benar tidak bisa melepaskan diri dari pengejaran Xiaoyan. Si pria terus-menerus melarikan diri, sementara Xiaoyan terus-menerus mengikuti si pria. Pria itu pun mengerutkan kening ketika ia menatap ke arah Xiaoyan yang terus-menerus mengejar tanpa menyerah. Dipaksa melarikan diri oleh seorang dogat, hal ini benar-benar sangat memalukan baginya. Hanya saja si pria berpikir bahwa dalam kasus ini tidak masalah apakah itu memalukan atau tidak. Ia merasakan adanya sesuatu yang salah dan ia memiliki firasat yang tidak diketahui di dalam hatinya. Oleh karena itu yang terpenting pada saat ini adalah bertahan hidup di tempat ini. Dua sosok pada saat ini terlihat melaju dengan kencang di tengah kabut abu-abu. Pergerakan keduanya ini pada saat ini dapat terpantau oleh dua sosok yang terlihat sedang berdiri. Sosok-sosok ini adalah sosok-sosok dari dunia Taichu yang dikenali oleh Xiaoyan. Sosok yang merupakan 927 pada saat ini mengerutkan kening dan bergumam. Mungkinkah seorang dogat mengajar makhluk keabadian? Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat ini menundukkan kelapanya dan menatap ke arah tanah. Ada belasan mayat di sekitarnya yang seperti mumik dan tampaklah kehabisan darah. Sementara itu sosok lainnya yang merupakan 893 pada saat ini segera berjalan ke sampingnya. Dengan mengenakan Void God Armor sosoknya berkata apakah 927 tidak melihat sayap di belakang sosok tersebut? Bagaimana mungkin bisa ada teknologi stick seperti itu di alam sejati Xuanyin? 927 pun menganggukan kelapanya dan berkata bahwa ia juga melihatnya. Seharusnya itu adalah sayap dewa bela diri tetapi itu seharusnya milik teknologi stick kuno yang bukan berasal dari Taishu. Begitu selesai berbicara, sosoknya menoleh ke arah 893 dan bertanya apakah 893 ingin mengejarnya? 893 merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa itu hanyalah teknologi stick yang terbelakang. Teknologi ini tidak ada gunanya bagi orang-orang dari dunia Taishu. Mereka tidak perlu membuang-buang waktu di sini dan sebaiknya mereka terus mencari makhluk keabadian yang tersisa. 927 pun menganggukan kelapanya dan mereka pada saat ini kembali fokus pada urusan masing-masing. Keduanya pada saat ini tampaknya sedang berburu makhluk keabadian di tempat ini. Menurut apa yang dikatakan oleh permaisuri, Void God Armor dapat menyerap esensi dan darah dari makhluk keabadian. Dengan begitu maka ia akan bisa mengeluarkan kekuatan dari keabadian. Jika demikian maka semakin banyak makhluk keabadian yang mereka buruk maka akan semakin kuat mereka. Sementara itu di sisi lain pada saat ini nyala api terlihat membumbung ke langit. Di ujung dari nyala api terlihat sosok keabadian yang tampak terlihat mengenaskan. Wajahnya terlihat murung dan sosoknya tampaknya tidak memiliki pilihan lain selain berhadapan dengan Xiaoyan yang gila. Si pria pada saat ini terus-menerus memadatkan perisai energi cahaya untuk berhadapan dengan serangan Xiaoyan. Meskipun serangan-serangan Xiaoyan ini dapat ditahan tetapi ia tidak menyangka bahwa serangan dari seorang dogat ini benar-benar sangat kuat. Keganasan Xiaoyan dan keagresifan Xiaoyan juga benar-benar melampaui harapan si pria. Terlebih lagi kecepatan Xiaoyan juga benar-benar mencengangkan dan si pria hanya bisa menggertakan gigi. Si pria pada saat ini benar-benar merasa frustasi karena bahkan ia tidak bisa melarikan diri sama sekali dari Xiaoyan. Si pria pun seketika berkata bahwa mereka benar-benar tidak memiliki dendam satu sama lain. Mengapa mereka pada saat ini tidak melakukan gencatan damai dan sama-sama mundur selangkah? Selain itu, bukankah akan lebih baik jika mereka berdua saling menjaga dan bekerja sama? Mereka tidak perlu bertempur dan menimbulkan kematian di salah satu pihak. Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa tidak menjadi permasalahan jika mereka ingin bekerja sama. Tetapi si pria harus menyumbangkan esensi darah jiwanya kepada Xiaoyan. Si pria pun mendengus dingin mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Si pria pun segera berkata kepada Xiaoyan sebaiknya ia jangan melangkah terlalu jauh karena dengan hanya kekuatan dogan. Sebelum si pria menyelesaikan perkataannya, Xiaoyan merangung dengan marah ketika mengeluarkan teknik sembilan sayap hantu pembunuh. Sayap emas hitam Xiaoyan menarik dengan liar dan serangan tajamnya benar-benar dilesatkan. Mata si pria tiba-tiba menyusut dan sosoknya pada saat ini seketika menggertakan gigi. Si pria juga semakin merinding setelah menyadari bahwa tampaknya Xiaoyan pada saat sebelumnya masih belum serius. Ekspresi si pria pun berubah menjadi semakin surat dan sosoknya pada saat ini segera melesat dari serangan Xiaoyan. Si pria pun melesat berusaha untuk menghindar dan begitu cahaya serangan Xiaoyan pada saat ini mendekati si pria. Sosoknya segera dengan cepat menghindar dan serangan Xiaoyan langsung menembus pohon raksasa di hadapannya. Dengan tebasan ini pohon raksasa itu pun seketika roboh dan si pria seketika tersenyum. Sosoknya melayang di udara dan berkata dengan dingin bahwa sepertinya ia tidak perlu lagi mengambil tindakan. Xiaoyan telah melanggar aturan tempat ini dan Xiaoyan akan segera menerima akibatnya. Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya ketika menatap ke arah si pria. Xiaoyan berteriak bahwa langkah kedua keabadian benar-benar melakukan trik seperti itu ketika berhadapan dengan Dogat. Si pria pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa selama musuh bisa dibunuh. Metode apapun tidak benar-benar terlalu penting di dalam pertempuran. Bersama dengan hal tersebut pada saat ini tanah di bawah Xiaoyan mulai menggeliat. Menyadari hal tersebut si pria pun pada saat ini sedikit mundur karena ia tahu Xiaoyan akan seketika dihancurkan. Pada saat ini terlihat adanya pohon besar yang merambat yang dipenuhi dengan gigi tajam yang terbang lurus ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika melesat dan Xiaoyan merasa sedikit gugup. Namun meskipun begitu Xiaoyan berpikir bahwa tidak mungkin Permaisuri akan berbohong kepada Xiaoyan dengan sangat tenang sebelumnya. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tentu saja benar-benar masih merasa deg-degan. Sementara itu si pria pada saat ini segera berteriak bahwa Xiaoyan akan mati tanpa tubuh karena Xiaoyan melanggar peraturan. Si pria pada saat ini menyilangkan tangannya dan bersiap untuk melihat bagaimana Xiaoyan akan menghadapi tumbuhan tersebut. Xiaoyan pada saat ini terus-menerus menghindari pergerakan dari tanaman merambat yang seperti ular berbisa. Tidak peduli seberapa cepat Xiaoyan pada akhirnya Xiaoyan tidak bisa menghindari serangan dari pohon merambat ini. Begitu pohon ini hendak menyerang Xiaoyan, Permaisuri di kejauhan menghantarkan kakinya dengan ringan. Sosoknya berkata dengan lembut bahwa ia adalah suaminya dan mereka jangan bersikap kasar. Suara Permaisuri ini tidak nyaring dan hampir tidak ada yang bisa mendengarnya. Namun sesaat suara tersebut keluar, pohon ini pun seketika tiba-tiba berhenti. Melihat hal ini Xiaoyan pun menghelak nafas panjang dan Xiaoyan kembali memandang ke arah pria yang melenggantung di udara. Xiaoyan pun segera mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pria tersebut. Xiaoyan berteriak dengan keras bahwa itu semua dilakukan oleh si pria. Xiaoyan tidak akan menghancurkan pohon itu jika si pria berani menerima serangan Xiaoyan. Ia dengan sengaja menghindarinya hingga pada akhirnya semua ini terjadi. Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, pada saat ini pohon merambat terdiam sebelum akhirnya mulai menggeliat. Pohon ini pun meraung ke arah si pria dan ekspresi si pria berubah drastis. Sosoknya pada saat ini bergegas untuk melarikan diri dari pengejaran pohon merambat. Si pria pun bergumam di dalam hatinya ketika bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Tiba-tiba pohon ini mematuhi perintah seorang manusia yang berada di tingkat dogat. Si pria pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya tanpa mengetahui alasan pasti dari semua ini. Setelah beberapa saat melarikan diri, si pria juga tidak bisa menghindari pengejaran tersebut. Sosoknya segera melesat ke arah Xiaoyan dan sosoknya segera memuntahkan seteguk darah. Sosoknya memadatkan esensi darah dan jiwa dan bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Sosoknya berteriak bahwa ini adalah esensi darah dan jiwanya. Ia berharap mereka akan bisa menjalin kerjasama. Xiaoyan seketika membuka telapak tangannya dan Xiaoyan langsung menangkap esensi jiwa dan darah ini. Selanjutnya Xiaoyan meminta pohon merambat untuk menunggu sejenak. Xiaoyan lanjut berkata bahwa semua ini adalah salah paham dan biarkan permasalahan ini berlalu. Sosok pohon ini pun seketika berhenti dan terdiam tetapi sosoknya tidak mundur. Suasana telah mencapai titik ini dan sepertinya sulit untuk bertahan hidup tanpa pohon tersebut menghabisi seseorang. Sementara itu di sisi lain, Permaisuri pada saat ini segera berkata sebaiknya mereka patuh. Ia adalah lelaki dari Permaisuri dan mereka harus mendengarkan perkataannya. Begitu perkataan ini terdengar, tanaman merambat itu pun bergoyang sebelum akhirnya menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak peduli aturan apapun yang dilanggar oleh Xiaoyan selanjutnya, tampaknya hal ini tidak akan lagi berimbas kepada Xiaoyan. Sementara itu setelah melihat bahwa pohon ini benar-benar mundur, mata si pria menjadi semakin melebar. Sebagai mahluk keabadian, ia telah melihat banyak hal aneh di dunia ini. Jika itu hanyalah pohon biasa, hal tersebut tidak akan terlalu mengejutkan baginya. Namun mereka pada saat ini berada di hutan belantara keabadian yang terkenal. Semua kehidupan di dalamnya diubah oleh kehendak keabadian yang telah mokat. Setidaknya tidak akan mungkin bagi seorang dogat untuk bisa memerintahkan sosok-sosok yang menempati tempat ini. Pria itu seketika benar-benar bingung dan pikirannya dipenuhi dengan penuh pertanyaan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengabaikan si pria dan Xiaoyan memutuskan untuk duduk bersilah. Terlalu banyak orijin kiri tubuh Xiaoyan yang bergejolak dan Xiaoyan perlu waktu untuk mencernanya. Xiaoyan pun segera berkata dengan dingin bahwa siapapun yang mendekati Xiaoyan harus dimunuh tanpa ampun. Si pria pada saat ini sedikit tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Sosoknya sedikit enggan mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Sosoknya tahu bahwa ini merupakan sebuah perintah dari Xiaoyan. Si pria merasa sedikit enggan tetapi begitu melihat momentum mendebarkan sebelumnya. Si pria tanpa banyak berbicara segera berdiri tidak jauh dari Xiaoyan dan melihat ke sekeliling. Bersama dengan hal tersebut, Permaisuri juga seketika datang ke samping Xiaoyan. Permaisuri perlahan berjalan dengan gelinci bingyun yang berada di pelukannya. Si pria pun menoleh sementara Permaisuri berkata agar si pria jangan khawatir. Ia adalah istri dari Xiaoyan dan ia bukanlah ancaman. Melihat Permaisuri yang tersenyum si pria pada saat ini melongok. Si pria menatap ke arah wajah yang tampak benar-benar sangat menajukan. Sosoknya telah bertemu dengan banyak keindahan yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Tetapi ia benar-benar baru menemukan kecantikan yang seperti ini. Si pria pun seketika menyapa Permaisuri dan hendak mengucapkan kata cantik. Namun si pria seketika tersadar dan sosoknya pada saat ini tersipu malu. Sementara itu Permaisuri tersenyum ringan dan tampak tidak terlalu peduli dengan pria tersebut. Permaisuri tidak menggunakan keterampilan persona apapun tetapi hal ini merupakan sesuatu yang telah ada sejak awal. Dapat dikatakan bahwa persona semacam ini merupakan persona bawaan dari lahir. Secara alami seseorang akan terseponak ketika menatap ke arah Permaisuri. Tampaknya bahkan seorang makhluk keabadian juga benar-benar sangat sulit untuk menahan persona dari Permaisuri. Sementara itu di sisi lain si pria pada akhirnya segera tersadar dan tiba-tiba mengerutkan kening. Sosoknya segera berteriak bahwa seseorang salah mendekat. Begitu selesai berbicara sosoknya segera menggerakkan tubuh dan tiba-tiba mengambil tindakan. Sementara itu Permaisuri pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang sedang duduk bersilak dan menunggu dengan tenang di sisinya. Permaisuri tampaknya tidak peduli dengan segala sesuatu di sekitarnya dan tampak tidak peduli pada dunia. Xiaoyan mendapatkan manfaat dari pertempuran berturut-turut dan hal ini memungkinkan lautan origin ki Xiaoyan terus menyerap origin ki murni yang disediakan oleh pil energi. Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba membuka matanya yang masih dipenuhi dengan cahaya merah. Sumber energi murni telah diserap oleh Xiaoyan namun energi jahat tetap berada di tubuh Xiaoyan. Energi jahat di tubuh Xiaoyan ini sangat banyak dan kuat dan Xiaoyan pada saat ini mengeretakan gigi. Beruntung Xiaoyan selalu menjaga fikirannya tetap jernih. Energi iblis ini juga pada akhirnya membuat Xiaoyan menjadi semakin bersemangat dan Xiaoyan pada saat ini tampak sedikit kehilangan akal sehatnya. Xiaoyan pun tiba-tiba berdiri dan Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling sebelum akhirnya menatap ke arah permaisuri. Gilatan api jahat berkobar di mata Xiaoyan dan lengan Xiaoyan seketika terentang. Tanpa banyak basa-basi Xiaoyan memeluk permaisuri sebelum akhirnya Xiaoyan mencium permaisuri. Sesaat berikutnya tubuh Xiaoyan kembali bergegas dan menghilang melesat ke kabut abu-abu. Permaisuri benar-benar ditinggalkan dengan ronak merah di pipinya dan hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan yang menghilang. Terima kasih telah menonton!